Pemerintah Kota Malang menggandeng Bank Jawa Timur untuk melakukan pembenahan atau revitalisasi alun-alun merdeka yang berada di jantung Kota Malang Jawa Timur. Rabu 23 Agustus dilakukan penandatanganan kerjasama kedua belah pihak untuk saling sepakat melakukan pembenahan pada area seluas 23.610 meter persegi ini. Seperti penambahan dan perbaikan lampu dekorasi, rehabilitasi air mancur, serta perluasan area bermain. Wali Kota Malang Sutihaji mengatakan proses revitalisasi akan dimulai secepatnya dalam tahun ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata yang berpengaruh pada bertambahnya pendapatan asli daerah atau PAD secara signifikan. Bagaimana mempercantik ini dan sehingga harapannya masyarakat datang ke sini itu nanti semakin hari ini memberikan ini apa warna baru lagi ya. Jadi menyempurnakan yang sudah ada ini udah tinggal kita ada beberapa yang mungkin kita benahi dan kita optimalkan. Sutihaji tidak merinci besaran anggaran yang diperlukan untuk proses revitalisasi alun-alun merdeka ini. Ia mengatakan masih akan membicarakannya dengan Bank Jatim yang menganggarkan kerjasama ini melalui kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Alun-alun merdeka Kota Malang ini terkoneksi dengan sejumlah destinasi wisata andalan Kota Malang seperti kawasan Kayu Tangan Heritage, alun-alun Tugu, kawasan Heritage di Jalan Besar Ijen, serta Masjid Agung Jami yang merupakan bangunan cagar budaya. Dari Kota Malang, Jawa Timur, saya Ful Afandi, Kantor Berita Antara, Mewartakan.